Intro Oke, jadi dalam bab ini kita akan membahas tentang pengaplikasian program dinamik deterministik dalam sumber daya air. Nggak usah pandang lebar kita cerita, kita langsung aja masuk ke video-nya. Selanjutnya kita membahas tentang aplikasi dalam SDA, aplikasi dalam program dinamik deterministik dalam sumber daya air. Optimasi operasi waduk gondang menggunakan program dinamik deterministik. Diambil dari penelitian Hilman Nuf'ah dan kawan-kawan. Optimasi operasi waduk gondang menggunakan program dinamik deterministik. Waduk merupakan salah satu sarana pemanfaatan sumber daya air yang mempunyai fungsi sebagai penyimpanan dan penyedia air. Baik sebagai bahan baku, air bersih maupun untuk irigasi. Banyaknya air yang dibutuhkan, suatu sistem irigasi ditentukan oleh beberapa faktor lainnya. Cara pemberian air, cara pengelolaan dan pemeliharaan saluran serta pembangunan yang ada. Banyaknya turun hujan, waktu penanaman dan pengelolaan tanah, dan pola tanam yang digunakan. Agar kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, maka jumlah air yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketersediaan air yang tersedia. Waduk gondang berada di Kabupaten Lamongan. Tepatnya di Desa Gondang, Lor, Kecamatan Sugiyo, waduk gondang mempunyai fungsi utama sebagai penyedia air untuk kebutuhan irigasi, selain itu juga untuk pemenuhan kebutuhan air baku, terutama pada waktu musim kemarau. Dalam perencanaan suatu bendungan, diusahakan agar ia yang tersedia dapat mencukupi luas daerah pengairan dan kebutuhan tanaman sehingga produksi pangan dapat mencapai keuntungan maksimal. Optimasi waduk gondang dengan pengaturan, perencanaan, dan pengoperasian air waduk yang optimal menggunakan program dinamik. Tujuan dari studi ini adalah, yang pertama, dengan menggunakan program dinamik, deterministik akan didapatkan penjatahan air yang paling optimal. Yang kedua, mendapatkan luas areal optimal lahan yang bisa diairi sehingga didapat keuntungannya optimal. Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya air. Yang kedua, memberikan gambaran pembagian debit air irigasi yang tersedia di daerah layanan waduk gondang dengan program dinamik deterministik. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan alternatif acuan dalam pembagian kebijaksanaan operasi irigasi bagi instansi terkait. Yang ketiga, dapat digunakan kebijaksanaan operasi irigasi yang tersedia di daerah layanan waduk gondang dengan program dinamik. Tinjauan pustaka, evapotranspirasi, evaporasi, atau penguapan, merupakan peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Menurut Sosro Darsono pada tahun 1976, dalam menghitung besarnya evapotranspirasi, kita bisa menggunakan seberapa rumus empiris seperti penman modifikasi blend sindal. Dalam studi ini, perhitungan besarnya evaporasi dipakai rumus empiris penman modifikasi seperti berikut. Ini adalah rumus dari empiris penman. Pengolahan lahan Pengolahan lahan, besarnya kebutuhan air untuk pengolahan tanah, didekati dengan metode yang didasarkan dengan laju air konstan dalam liter per detik selama periode penyimpanan lahan dengan persamaan sebagai berikut. Menurut Anonim pada tahun 1986, bisa dilihat rumus kebutuhan air untuk pengolahan tanah lahan dengan satuan milimeter per hari. Kebutuhan air irrigasi dengan didasarkan perhitungan pada prinsip seimbangan air water balance yang dinyatakan dalam persamaan A untuk penanaman padi dengan rumus NFR sama dengan CU ditambah PD ditambah NR ditambah P dikurangin REF. Yang kedua, untuk penanaman palawija dengan rumus NFR dengan rumus NFR sama dengan CU ditambah P dikurangin REF. Volume air irrigasi yang dibutuhkan untuk mengetahui volume yang dibutuhkan pada tiap petak dalam satu periode. Harus diketahui terlebih dahulu volume air yang dibutuhkan pada tiap 15 hari, yaitu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. VB merupakan persamaan volume air yang dibutuhkan untuk irigasi dengan satuan meter kubik per hari. Volume air yang tersedia dari debit yang ada selama periode tanam mengacu pada debit terata dari debit andalan. Perhitungan volume irigasi dari setiap perubahan debit selama satu musim tanam menggunakan persamaan sebagai berikut. VT sama dengan Ki 80 dikali N dikali 24 dikali 60 dikali 60. Dengan rumus VT yaitu volume air tersedia untuk irigasi dengan satuan meter kubik. Luas lahan yang dapat ditanami dari debit yang tersedia dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Dengan L, luas lahan yang dapat ditanam dengan satuan hektare. Selanjutnya biaya produksi dan manfaat bersih per hektare dari pemakai irigasi. Persamaan yang digunakan untuk menghitung biaya produksi pertanian dan tambak adalah sebagai berikut. Biaya produksi sama dengan volume kali harga satuan. Manfaat kotor sama dengan produksi tanaman kali harga jual tanaman. Yang kedua manfaat bersih sama dengan manfaat kotor dikurangi biaya produksi. Keuntungan sebagai fungsi debit merupakan debit yang dialiri pada tiap petak tersiar selanjutnya dapat diketahui berapa luas yang terairi. Dengan membandingkan antara air yang dialiri dengan kebutuhan air sawah. Setelah didapat luas sawah yang terairi, maka dengan mengalihkan manfaat bersih produksi lalu didapatkan keuntungan. Keuntungan sebagai fungsi debit sama dengan L kali manfaat bersih produksi. Sedangkan karakteristik operasional program dinamik dapat diurahkan sebagai berikut menurut Limantara dan Sutopo pada tahun 2009. Yang pertama, problem dipecahkan menjadi tahap-tahap atau stake dan ada variable keputusan pada setiap tahap. Setiap tahap mempunyai sejumlah stake. Yang ketiga, efek keputusan di tiap tahap adalah menghasilkan return berdasarkan fungsi stake return. Yang kedua, mentransformasi stake variable untuk tahap berikutnya lewat stake transformasi. Yang keempat, keputusan untuk tahap berikutnya tidak tergantung dari keputusan yang telah diambil pada tahap sebelumnya. Penyelesaian dinamik programming dimulai dari tahap awal yang bergerak ke tahap akhir atau sebaliknya. Yang kelima, pada forward recursive untuk setiap tahap ditentukan kebijakan optimal berdasarkan kebijakan optimal dari tahap sebelumnya. Yang fungsi tujuan persamaan dapat ditulis sebagai berikut. F kali N atau SN sama dengan optimal DN, RN, SN, DN. Dengan menyatakan suatu operasi aljabar yang bisa berupa penambahan, pengurangan perkalian, ataupun lainnya, sesuai dengan yang dimaksud dalam problem yang bersangkutan. Untuk prosedur backward recursive, persamaannya sebagai berikut. Ini adalah contoh model program dinamik sistem N tahap. Selanjutnya ada tinjauan daerah spadi dengan optimasi air waduk gondang. Deskripsi daerah studi, yaitu waduk gondang dibangun pada Kali Gondang dengan anak sungai Bengawan Solo pada tahun 1987 di Kabupaten Lamongan, yaitu sekitar 25 km sebelah barat daya kota Lamongan. Waduk ini diharapkan dapat mengairi aeral irigasi seluas 10.651 hektare, terutama pada waktu musim kemarau. Karena pada musim hujan, airnya disuplai dari musim hujan, selain itu suplai kebutuhan irigasi juga untuk kebutuhan baku dan saat ini juga dikembangkan untuk budidaya ikan dan pariwisata, yaitu dengan dilengkapi fasilitas perahu motor, taman, dan kandang satwa. Batas wilayah lokasi studi adalah Batas utara, yaitu pada desa Gondanglor, kecamatan Sugiyo. Batas timur, desa deket Agung, desa Lawangan Agung, kecamatan Sugiyo. Batas selatan, adalah desa Kali Tengah, kecamatan Sugiyo, desa Udi, desa Sekidang. Batas barat, adalah desa Sidorejo, kecamatan Sugiyo. Selanjutnya, kita bisa melihat lokasi studi Waduk Gondang yang berada pada Petades Wilayah Kerja, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, ada langkah-langkah pengerjaan studi. Untuk menyelesaikan optimasi pola operasi Waduk, maka harus diperlukan langkah studi secara sistematis. Yang pertama, kebutuhan air irigasi. Di dalam kebutuhan air irigasi, terdapat banyak data yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, data klimatologi dihitung secara rata. Yang kedua, menghitung kebutuhan air tanaman. Yang ketiga, penentuan laju per lokasi lahan. Yang keempat, menentukan kebutuhan pengolahan. Yang kelima, menghitung curah hujan efektif. Yang keenam, menentukan efisiensi jaringan irigasi. Yang ketujuh, perhitungan kebutuhan air bersih. Yang keelapan, perhitungan kebutuhan air irigasi di bangunan pengambilan. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan studi, yaitu yang kedua, menghitung besarnya volume air yang dibutuhkan. Yang ketiga, menghitung besar volume yang tersedia dari debit andalan untuk masing-masing musim tanam. Yang keempat, menghitung luas lahan yang terairi berdasarkan pembagian antara volume air yang tersedia dan dibutuhkan. Yang kelima, menghitung biaya produksi berdasarkan jenis tanaman, yaitu perkalian antara volume dan harga satuan. Ketujuh, menghitung manfaat bersih dan selisih antara manfaat kotor dengan biaya produksi. Yang keelapan, mendapatkan keuntuhan irigasi berdasarkan jenis tanaman, yaitu perkalian antara luas lahan yang terairi dengan manfaat bersih. Yang kesembilan, menentukan tampungan awal berdasarkan tampungan efektif waduk gondang. Yang kesepuluh, melakukan optimasi operasi waduk. Yang kesebelas, hasil dari optimasi merupakan keuntungan hasil produksi pertanian. Hasil analisa manfaat, operasi pemanfaatan potensi untuk irigasi dapat diartikan sebagai pengaturan debit guna alokasi pada tiap-tiap periode tanam sesuai dengan kebutuhan. Dengan optimasi pemanfaatan air waduk, pada suatu periode tertentu akan diperoleh manfaat berupa keuntungan produksi pertanian. Manfaat air adalah besarnya pemberian air irigasi yang digunakan untuk menghasilkan hasil produksi pertanian. Yang pertama, ada volume air yang ada di waduk mengaju pada data volume waduk gondang yang selanjutnya digunakan sebagai volume tersedia. Terdapat pada tabel 1. Yang kedua, menghitung total kebutuhan air irigasi dan besar volume air dalam periode. Yang ketiga, data biaya produksi padi dan palawija digunakan untuk menghitung manfaat bersih tanaman terdapat pada tabel 2. Yang keempat, menentukan keuntungan fungsi debit pada pola tata tanam sebagai contoh pola tata tanam dengan luas fungsional 2.829 hektare dapat dilihat pada tabel 3. Yang kelima, menghitung nilai keuntungan bersih air irigasi pada musim tanam sebagai contoh musim tanam 1 dapat dilihat pada tabel 4. Perumusan fungsi tujuan adalah suatu fungsi sasaran yang akan dicapai untuk dimaksimalkan atau diminimumkan pada studi ini. Yang dimaksud dengan fungsi tujuan adalah memaksimalkan keuntungan produksi pertanian dengan mengalokasikan tampungan air di waduk untuk setiap musim tanam. Dari hasil analisa, disini ada contoh tabel 1, yaitu volume air tersedia. Selanjutnya, tabel 2, manfaat bersih tanaman. Tabel 3, keuntungan fungsi debit. Pada tabel 4, yaitu total keuntungan untuk musim tanam yang pertama. Yang tabel kelima, batas maksimum pemberian air irigasi. Selanjutnya, optimasi dengan program dinamik. Dalam studi ini, proses optimasi dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pada setiap tahap, kita mengalokasikan sejumlah volume air. Variable yang dihubungkan antara tahap satu dengan lainnya adalah perubahan tampungan waduk sebelum maupun sesudah suatu tahap yang digrit 100.000 m3. Variable keputusan adalah banyaknya volume air waduk yang digunakan skedul muka air waduk yang menghasilkan keuntungan produksi pertanian yang optimal. Hasil optimasi dengan memasukkan nilai-nilai fungsi, sasaran, dan fungsi kendala akan diperoleh suatu keputusan. Keputusan tersebut, jika dilakukan pelacakan baik akan diperoleh jalur optimal berupa pengalokasian tampungan waduk yang menyebabkan keuntungan produksi petanian yang optimal. Hasil optimasi dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 6. Hasil optimasi Keseluruhan hasil pada program dinamik, jika dilakukan pelacakan balik akan mendapatkan jalur optimasi pada masing-masing musim tanam. Jalur optimasi yang dihasilkan adalah volume air waduk yang pada awal dan akhir tanam harus penuh yaitu sebesar 23,7 juta m3, 11 juta m3, 12,7 juta m3, dan kembali pada volume 23,7 juta m3. Hasil yang disapai dalam optimasi dapat dilihat pada gambar 3 dari perhitungan optimasi alokasi air dengan program dinamik tersebut. Maka dapat dibandingkan keuntungan produksi sebelum dan sesudah optimasi seperti pada tabel nomor 7. Jalur optimasi yang dihasilkan adalah volume air waduk yang pada awal dan akhir tanam harus penuh yaitu 3,7 juta m3, 11 juta m3, 12,7 juta m3. Dan kembali pada volume 23,7 juta m3. Hasil yang disapai dalam optimasi dapat dilihat pada gambar 3 dari perhitungan optimasi alokasi air dengan program dinamik tersebut. Maka dapat dibandingkan keuntungan produksi sebelum dan sesudah optimasi seperti pada tabel nomor 7. Kondisi eksisting di daerah hirigasi gondang adalah sebagai berikut. Luas lahan di gondang 10.651 hektare. Intensitas tanam itu 175% dengan rincian sebagai berikut. Musim hujan dan musim tanam 1 seluas 8.174 hektare atau setara dengan 77%. Musim ke-2 dan musim tanam seluas 7.240 hektare atau 68%. Musim kemarah 2 dan musim tanam 3 seluas 3.224 hektare atau 30%. Kapasitas tampungan waduk sebesar 23,7 juta m3. Selanjutnya yaitu pola tata tanam yang digunakan yaitu pola tata tanam padi, 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 dan palawija, palawija, sebesar 631 hektare. Selanjutnya pola tata tanam padi, padi, dan palawija, sebesar 324 hektare. Pola tata tanam padi, 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 dan palawija plus tambak itu 5.059 hektare. Pola tata tanam padi, 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 plus tambak itu 1.135 hektare. Alokasi air diberikan sesuai dengan permintaan air di lapangan. Selanjutnya keuntungan, produksi sebesar 539,371 juta. Perbandingan keuntungan sebelum optimasi atau existing dan sudah optimasi dapat dilihat pada tabel nomor 7 yang tadi. Dari perbandingan keuntungan pada tabel 7, dapat dihitung selisih keuntungan irigasi, yaitu keuntungan setelah optimasi dikurangi dengan keuntungan sebelum optimasi. Selisih keuntungan itu sebesar 702,789 juta sampai 539,371 juta. Dari perbandingan intensitas irigasi pada tabel 6, terjadi peningkatan setelah dilakukan optimasi sebesar 228%, kurang 175%, sama dengan 53%. Kesimpulannya adalah, dari uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Ketersediaan debit waduk gondang dapat memenuhi kebutuhan air di sawah seluas musim pertama, yaitu seluas tersedia 157,601,654 m3. Luas areal yang dapat diterahiri sebesar 10.651 hektare. Musim tanam kedua, tersedia 219,729,641 m3. Luas areal yang dapat diterahiri sebesar 9.435 hektare. Musim tanam ketiga, debit yang tersedia yaitu 63,60,428 m3. Luas areal yang dapat diterahiri sebesar 4.202 hektare. Luas optimal lahan yang bisa diterahiri dan berapa keuntungan sesuai dengan hasil optimasi adalah sebagai berikut. Musim tanam 1 optimal lahan yang bisa diterahiri sebesar 10.651 hektare dan keuntungannya sebesar 325,570 juta. Yang kedua, musim tanam 2 luas optimal lahan yang bisa diterahiri sebesar 9.435 hektare dan keuntungannya sebesar 288,276 juta. Musim tanam ketiga, luas optimal lahan yang bisa diterahiri sebesar 4.202 hektare dan keuntungannya sebesar 88,944 juta. Peningkatan intensitas dan keuntungan sebelum dan sesudah optimasi adalah sebagai berikut. Intensitas irigasi sebelum optimasi 175 persen. Keuntungan irigasi sebesar 539,371 juta. Intensitas irigasi setelah optimasi 228,57 persen dengan keuntungan sebesar 702,830 juta rupiah. Oke guys, sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada salah-salah kata ya, maaf di maklum ini. Harap di maklum ini, karena disini kita sama-sama belajar. Jangan lupa komen, like, dan share. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, subscribe sekarang. Jangan lupa nyalain loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan yang terpenting, agar teman-teman dapat memahami. Dan ini dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.